Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal merupakan kota pesisiran yang terletak di Jalan Pantura yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa di sebelah utara Kota Semarang di sebelah timur Kabupaten Temanggung di sebelah selatan dan Kabupaten Batang di sebelah barat Kabupaten Kendal dikenal dengan kota santri karena terdapat ribuan pondok pesantren dan juga dikenal dengan kota seni dan budaya Kabupaten Kendal adalah salah satu daerah yang memiliki ragam kesenian tradisional yang muncul karena pengaruh-pengaruh dari struktur politik, sosial, agama, dan budaya Beberapa kesenian tradisional yang berkembang di wilayah Kabupaten Kendal diantaranya barongan, perbana, kosidah, serandul, tari kendal beribadat, tari rodot, dan tari opa abang dan disini kita akan membahas salah satu kesenian tradisional yang berada di kendal yaitu tari opa abang tari opa abang berasal dari desa Pasigitan kecamatan Bojak Kabupaten Kendal opa abang merupakan akronim dari kata ketoprak dan diambil dari alat musik pengiringnya yaitu terbang atau rebana ciri khas tari opa abang terletak pada motif-motif geraknya tari opa abang memiliki percampuran berbagai unsur-unsur seperti Arab Islam pada musik rebana dan kostumnya Jawa terletak pada syair lagu Cina dan Melayu pada nada lagunya dan mata pencaharian petani yang mempengaruhi bentuk gerak tanpa tari opa abang yang khas hal-hal tersebut yang mencerminkan kondisi kemasyarakatan di Kabupaten Kendal tari opa abang merupakan simbol identitas masyarakat Kabupaten Kendal karena tari opa abang adalah sebuah sistem simbol dari identitas masyarakat Kabupaten Kendal alat musik yang digunakan tari opa abang menggunakan musik gamelan Jawa gamelan Jawa dikolaborasikan dengan instrumen utama pada tari opa abang seperti terbang genjering cidur ketipung dan biola kending atau lagu dalam menggiringi tari opa abang terdiri dari beberapa lagu diantaranya opa-opa sue orajamu bunga rampai kayung es lilin dan ore-ore penggunaan sanggul pada tari opa abang memakai ikat kepala dan dihiasi dengan kain seperti kerudung ciri khas hiasan kepala pada tari opa abang menggunakan kipas-kipasan yang terbuat dari kertas berwarna emas yang disematkan di belakang telinga ada juga yang menghias sanggul dengan kain jari berwarna emas dan ditambah bunga atau rangkaian bunga-bunga kecil properti yang digunakan pada tari opa abang menggunakan kacamata hitam busana atau kostum yang digunakan pada tari opa abang adalah baju lengan panjang atau manset rompi kalung kace celana pendek sampur rapek atau jari selempang epek timang kaos kaki dan kacamata durasi sajian tari opa abang sekitar 10 menit tari opa abang yang sudah dikembangkan biasanya dipentaskan pada acara-acara resmi di pendopo kawupaten kendal dan peresmian acara di berbagai tempat sebagai hiburan para tamu undangan nah dari pengaparan tersebut kita jadi mengenal dan mengetahui tentang salah satu kesenian tradisional yang berada di kawupaten kendal yaitu tari opa abang sekian dan salam budaya pak opa onde onde kelong papasing ngayu dewe aduh sayang aduh sayang satu kali terbayang bayang aduh sayang aduh sayang satu kali terbayang bayang pak opa onde 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 di